ini saya siapkan yang paling banyak komentar yaitu si jaguar ini komentarnya banyak yang minat terus ada si joko terus yang ketiga ada si jenius nih jadi yang jadi saya memperkecil ini dulu pemilihan biar teman-teman nggak bingung nah ini untuk memastikan lagi tuh masih giring keras tuh masih dipatuk-patukin wah ini nampak parah nambah kemarin nggak darahan nggak terlalu terlihat sekarang terlihat sekali nih tuh lihatin coba kepalin sampai botak hancur seperti ini tuh ini nakal juga ya aduh si jaguar nih jadi temen-temen banyak yang minta bang jaguar boleh bang digivain nih olah ini parah bisan tuh kepalanya ini temen-temen kasihan ya si betinanya ya kelihatan nggak ini tuh hancur temen-temen kepalanya tuh saking giring kerasnya nih si jaguar ini jaguar berarti yang pertama ya kalau lebih banyak lagi nanti saya koleksi lagi mana yang terbanyak komentarnya itu yang saya giveaway-in teruskan di video kemarin jaguar si Joko sama si jenius saya ambil si Joko nah ini untuk si Joko juga sama lagi giring keras juga nih tuh si Joko nih kalau Joko saya udah tahu sendiri nih terbangnya tembaknya keras nih temen-temen tuh si Joko nah ini si Joko terus siapa lagi tuh si jenius jadi ini komentar yang terbanyak ya di video kemarin ini hampir imbang antara si jaguar Joko sama si jenius nah itu yang lainnya saya sisihkan karena komenternya masih sedikit terus saya ambil si jenius nah ini ada si jenius nih nggak tahu giring atau enggak kemarin mau giring ini masih giring ya tapi saya simpen dulu suruh ngeluarin kotoran dulu inilah merpati yang kemarin mau digivoyin nih komentar yang paling banyak nih sarser jadi nanti saya sisihkan sedikit 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 jadi mana yang terbanyak nih jadi pilihannya ini temen-temen jadi cuman satu pasang ya tetapi saya akan givoyin mana komentar terbanyak nih kemarin kan ada pilihannya banyak tuh ternyata dari merpati yang kemarin saya tawarkan itu nih yang paling banyak nih ada si jaguar ada si Joko sama ada si jenius nah untuk si jaguar nih ini bagus nih temen-temen ini betinanya bisa sakit nih kalau kayak gini nih nih tuh kita tes seperti ini dulu nah ini ini si jaguar nih semakin hari giringnya semakin bagus dan keras tuh tuh nih harusnya dipindah di tempatnya nih atau kandangnya nih karena kalau nggak bisa dibiarkan kayak gini terus nih berbahaya tuh nah ini si jaguar nih saya simpen dulu nih temen-temen biar lihat nih betinanya saya kasih lihat lagi ya tuh kepalanya biar jelas hancur temen-temen ini saking giring ngeket keras tuh jadi kepalanya sampai hancur nih tuh ini nggak bisa dibiarkan nih kalau kayak gini nih bisa potus nih bisa juga ini menyebabkan kematian nih kalau kayak gini nih ini betinaan dari Om U C Pisan tuh sampai kayak gini tuh temen-temen dibantai jadi harus dimasukkan ke dalam gupon nih mungkin saya akan pindahkan ke sini tapi kalau untuk si jaguar mungkin nanti betinanya diganti ya temen-temen kalau temen-temen kalau komenternya banyak nih ternyata si jaguar yang mengungguli nih poinnya mengungguli nanti saya akan ganti betinanya nanti saya giringkan juga tetap nanti saya kasih buat temen-temen itu posisi merpatinya sedang giring jadi temen-temen jangan khawatir karena ini dapat pemberian saya nggak enak nah kita tes dulu nih naik turun nih si Joko nih eh si Jaguar eh eh ini tuh wait Aduh ini angin kepala saja nih tuh nah tahu ini bagus nih tuh set nah set tuh silahkan temen-temen kalau yang mau nih nih semakin hari semakin bagus kan temen-temen tuh sampai kepalanya juga hancur tuh yang lain kan nggak hancur ini hancur kepalanya kepala betinanya nih tuh si jaguar giringnya edan ya ini merpati dari pasar nih temen-temen harganya 25.000 nih tapi giringnya edan buat di betinanya itu sampai kepalanya hancur atau botak seperti ini ini tanpa jamu temen-temen saya biarkan tanpa jamu dirawat seperti biasa saja nih gimana kalau saya kasih jamu yang saya buat sendiri nih Wah lebih parah lagi nih ini kayaknya bisa sampai mati nih betinanya kalau dilihat sini tuh nih kemungkinan bukan merpati pasar asli nih temen-temen kemungkinan orang yang lagi butuh uang atau penghobi yang sudah bosen merpatinya terus dijual di pasar nih Nah untuk lebih jelasnya saya akan review saja nih ini si jaguar jadi untuk warnanya ini warna kelabu ya ini warna kesukaan ini hampir mirip dengan sineros nih tuh nih waktu posisi beli baru pertama beli terus satu minggu kemudian itu mengalami sakit jadi ininya kurus tuh masih kurus ini masih dalam proses pemulihan juga belum saya apa-apain ini bener-bener merpati dari pasar nih Nah untuk sayapnya juga lo ini juga masih pada kotor nah ini untuk sayapnya seperti ini temen-temen tuh Hai ini masih sisa tiga lagi nih lap lar lamanya ini masih sisa tiga dari sini 123 tuh ini masih sisa tiga Hai kemungkinan nanti bagus nih kalau udah full atau penjawat nih mungkin terbangnya lebih kenceng lagi ini dari girinya aja udah seperti kayak neros nah ini untuk sebelahnya ini padahal belum terawat ya temen-temen jadi masih murni dari pasar nah untuk kalau prediksi saya sini karakternya bagus ya untuk kirinya juga udah lihat sendiri tuh betinanya kepalanya sampai ancur terus ini untuk masuk atau temanya ini pasti kasar nih sama kayak sineros cuman kalau dilatih lagi dari nol pelan-pelan lagi mungkin ini bisa lebih baik lagi nih yang ini nih mungkin lebih bagus cuman terkendalanya ini merpati sudah dapat umur untuk bulu juga nih walaupun belum saya rawat bener-bener nih belum saya kasih minyak ikan dan vitamin dan lain sebagainya ini memang bener dari real dari pasar belum diapa-apain saya bak hanya jodohkan terus cocok udah dibiarkan terus selang beberapa hari ya giring nah seperti ini belum saya apa-apain eh sempet sakit dulu teman-teman sakit tiga hari Alhamdulillah sembuh dari sakit nggak tahu suaranya serak jadi belakurnya wak 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 kayak serak tuh ketika bunyi atau ketika belakur serak jadi saya diamin walaupun udah giring juga dibiarkan sempet menipu juga nih waktu itu giring tapi pasti lepas ternyata nggak giring eh setelah tiga hari kemudian giring giringnya angkat giringan terus nampak bagus nampak bagus sampai sekarang nih sampai betinanya sampai ancur seperti itu Nah kalau temen-temen nih mau nih merpati ini saya kasihin ke temen-temen Bang gifain si Jaguar nah temen-temen komentar lagi nih mana yang terbanyak si Jaguar Oh iya nih buat temen-temen nih ada yang nge-DM juga ya untuk giveaway itu gratis temen-temen jadi temen-temen nggak usah nanti nggak usah bayar sepeser pun jadi nanti temen-temen cukup tinggalkan apa nomor HP alamat nanti saya kirim dari sini kemanapun temen-temen berada jadi jangan khawatir yang temen-temen jauh nih yang dari mana dari Bandung dari Jakarta dari Indramayu terus dari mana lagi pemalang Jawa Tengah Jawa Timur Surabaya Medan jadi nanti itu saya kirimin langsung dari saya dari sini nih nanti pakai ada jasa paket kereta pakai kereta itu temen-temen nggak usah bayar teman-temen cukup komentar saja mana nih pilihan temen-temen jadi temen-temen maunya si Jaguar tadi udah di review terus si Joko nih kita review lagi si Joko nah nanti kita ini dulu ya ini kalau untuk si Joko ini bagus ya temen-temen kalau menurut saya nih dari mukanya saja sangar terlihat sangar untuk gandeng juga bagus nih si Joko punya mental gandeng juga bagus warna juga bulu mantep cuman ini kalau si Joko ini tembaknya over nih temen-temen terlalu kenceng terlalu keras untuk si Joko nih Nah untuk sayapnya si Joko saya juga lupa nih Wow udah full temen-temen cuman jarang saya latih jarang saya mainkan nih si Joko jadi ketika waktu senggang saja saya mainkan tuh ini lar sayapnya nah seperti ini ini lar sayapnya kenceng-kenceng ya teman-teman ini kuat lidinya juga kuat-kuat tuh Hai nih memiliki karakter keras nih tembok keras cedor terus springnya juga bagus jadi ngotot terus juga tergesa-gesa nih hampir sama sih dengan si Jaguar sama si Neros hampir sama dan memiliki tulangan yang kasar juga nih si Joko tuh nih kalau mau teman-teman Bang si Joko Bang nah komentar aja Bang Joko giveaway nah seperti itu nih ini untuk si Joko nah untuk betinanya ini lumayan ya betinanya cuman enggak tahu nih nelornya kadang telat kadang enggak tuh untuk kirinya seperti ini nih nih cuman dirawat biasa saja tanpa digiringkan dengan jamu-jamuan atau segala macam enggak temen-temen cukup dirawat saja ini juga kebetulan si Joko enggak rewel nih cabut telur tiga hari langsung giring tuh kalau ini kan giring keras nih kemudian nelor giringnya habis terus biarin selama satu minggu suruh ngeramin telur Nah setelah cabut telur tiga hari giring sendiri kalau untuk si Joko nih mudah digiringkan kalau untuk si Joko Nah tuh jadi jaraknya juga udah jauh ini lumayan satu lapangan bola nih terakhir dilatih satu lapangan bola nih jaraknya untuk yang ini si Joko ya menurut saya segitu kan lumayan baguslah untuk si Joko nih cuman saya jarang aktif ngelatih lagi nih masih banyak kesibukan jadi jarang dilatih si Joko terus juga karena kondisi faktor di sini masih musim hujan jadi jarang dilatih nih tuh untuk si Joko temen-temen kalau yang mau silahkan komentar saja ingat temen-temen ini tidak dipungut biaya speser punya jadi Bang saya enggak punya uang ya udah temen-temen tinggal komentar saja cukup komentar Joko jadi mana yang terbanyak komentarnya nanti saya sisihkan lagi saya eliminasi satu demi satu nih jadi biar untuk memper Hai kecil pemilihan jadi biar kalian tuh nggak bingung saya juga nggak bingung mau digivain kemana nanti setelah udah ada yang tereliminasi nanti segi poin lagi kayak gitu nanti ada pilihan lagi jadi bagi teman-teman yang kalau belum beruntung ya tenang saja nanti Insya Allah kalau teman-teman selalu nonton channel saya nanti pasti ada giveaway terus yang ketiga nih ada sih jenius kalau teman-teman yang sudah mengikuti video saya lama ini pasti tahu jenius ini saya beli di Mangbana seharga 150 tuh lihat tuh kirinya tuh cuman jodohnya ini juga bukan jodoh asli jodoh aslinya saya ganti kenapa karena si jenius menyukai warna yang hampir mirip dengan si jeniusnya nih tuh nah nih si jenius ini belum dilatih ya kalau ini bukan merpati balap teman-teman ini merpati kolong kenapa saya beli merpati kolong karena saya juga suka nih dengan warnanya kebetulan saya juga nggak punya warna merpati yang kayak gini nih jadi seperti merpati hias itu saya jarang ya kebanyakan di sini kelabu jadi saya punya pengen koleksi nih tapi kalau teman-teman minat atau mau nih yang suka merpati kolong ya bolehlah komentar di bawah jadi Bang giveaway si jenius jenius nih teman-teman gifanya bilangnya jenius ini banyak ya yang minta juga si jenius kemungkinan penggemar merpati kolong juga nih tuh jenius lagi giring keras untuk betinanya ini betina biasa betina geberan saya beri geberan Alhamdulillah ini betinanya belum bertelur karena mungkin cuaca juga ya kalau kawin si normal nih ini juga enggak saya giringin sebetulnya ini udah abis si jenius kirinya nah untuk itu saya review lagi nih untuk si jenius biar teman-teman lebih yakin nah untuk dari kepala bagus nih teman-teman tuh kepalanya profesional ya barunya juga putih nah ini untuk matanya ini mata asem tuh atau mata jawa nih tuh matanya untuk mata nah untuk bulu juga halus sutra nyutra nih untuk warna bagus ya kepalanya putih dengan ini ada Megan jadi perpaduan yang sangat bagus nih tuh terus ke bawah lagi ininya Megan terus ini ada selap putihnya tuh nah untuk saya posisinya lagi penjawat makanya saya nggak ngelatih kasih atau nggak nggak bisa dites nih teman-teman teman-teman tinggal bisa cek saja di video saya waktu review atau buka kardus nih atau lagi pas ngetes pertama kali si jenius giring tuh silahkan kalau pengen tahu terbang sama tembaknya ini bagus ya teman-teman cuman ini jenisnya kolong wih posisi lagi giring oh oh gitu sih jadi ini rata nih kanan-kiri posisinya penjawat semua tuh ini juga penjawat ada penjawatnya lagi tumbuh jadi makanya saya nggak latih dulu kenapa takut penjawatnya pecah atau rusak kalau lagi penjawat terus saya latih apalagi nanti kalau dilatih adias aduh wis repot nantinya bisa-bisa terus-terusan nanti kalau teman-teman mau si jenius silahkan tinggal komentar saja bang jenius kipain tuh nanti saya seleksi ya jadi nanti nanti dari tiga merpati ini nanti ada yang saya simpen lagi eliminasi nanti untuk memperkecil pemilihan jadi biar teman-teman nggak bingung nanti untuk syarat-syaratnya nanti setelah saya saya sudah atau sudah teman-teman sudah banyak pilihan kayak contoh summa banyak yang milih si siapa Jaguar jadi nanti saya akan kipain si Jaguar kan karena ini masih ada tiga pilihan teman-teman silahkan pilih salah satunya yang terbanyaklah yang nanti akan menjadi giveaway untuk teman-teman semua nanti setelah itu gimana Bang yang enggak dapat tenang masih ada lagi nanti ini kita kasih pilihan lagi biar teman-teman itu itu apa namanya yang nggak punya merpati atau koleksi merpatinya sedikit itu bisa tambah terus juga buat kenang-kenangan dari saya buat teman-teman yang selalu setia menonton channel LDP nah mungkin itu saja teman-teman silahkan teman-teman pilih nih dari ketiga merpati ini mana yang teman-teman suka kalau teman-teman pengen lihat terbangnya teman-teman cek video saya sebelumnya nih antara si Jaguar terus si Joko sama si jenius jadi yang paling bagus sih girinya sih ini si Jaguar ya si Jaguar itu paling bagus paling mantep terus kalau pengen tembok yang cedor ya teman-teman harus komentar si Joko terus kalau pengen yang teman-teman sukanya merpati kolong ya teman-teman harus komentar dengan ini ketik si jenius jadi pilihannya tergantung teman-teman jadi yang paling banyak nanti saya eliminasi yang tidak dipilih saya singkirkan nantinya nanti biar cepat proses giveaway nya teman-teman jadi teman-teman silahkan komentar sebanyak-banyak mungkin di kolom komentar mudah-mudahan teman-teman ini ada yang beruntung oke sekian saja video dari saya ini pemilihan merpati untuk giveaway teman-teman semua mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilahi topikolidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati